Hai 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 masih disini di channel YouTube Petri Petri Oke untuk belajar kimia kali ini kalau bilang chemistry selalu di hati ibu Petri selalu dinanti makasih sampai kemana ya belajar kimia kelas 10 Mipah minggu lalu minggu lalu lagi oke dua minggu yang lalu libur kan hari Kamis gitu kan tahun baru Islam minggu lalu kita belajar konfigurasi elektron pasti dilanjut sekarang setelah belajar konfigurasi elektron ada yang namanya konfigurasi ion loh ada lagi yang namanya harus paham bilangan kuantum itu apa bagaimana menentukan bilangan kuantum Terus Petri juga mau jelasin dari konfigurasi elektron unsur kita harus bisa menentukan letak di dalam tabel kredit itu ada yang namanya periode ada yang namanya golongan bisa posisi unsur dalam tabel petriodi yuk simak penjelasan bu Petri berikut ini yuk Mari Oke setelah belajar konfigurasi elektron dan elektron valensi kita akan melanjut untuk teori mekanika kuantum sini kita akan membahas bagaimana menentukan bilangan kuantum Hai perhatikan ini berdasarkan keidahun keidahan elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar setelah itu elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan ini adalah diagram orbital Hai pengisian kaida orbitalnya seperti ini ini contoh kalau Hai orbital es itu ada satu kotak itu kan 001 panahnya ke atas S2 panahnya ke bawah gitu ini Hai bu Petri jelaskan dulu di sini kemarin kita sudah bahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan sukulit sekarang ada lagi namanya penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia apapun gas mulia tubuh petri gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di dalam golongan 8a dalam tabel kriodi jadi cara mengapa di golongan 8a itu heboh negara Argentina karena senat runtuh 122 10 nomor atomnya 18 36 54 gitu ya dan yang terakhir ini apa namanya ada juga yang menghafal gas mulia ini dengan cara heboh negara Arab Saudi karena seksi ratunya gitu kayak gini 7n kalau konfigurasi biasa kan berdasarkan suku kulit kan 1s2 2s2 2p3 gitu ya nak disini kita merubah angka 2nya diganti dengan unsur Hai gitu karena Hai nomor atomnya 2 jadi 1s2nya ini ganti Hai 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 2s2 552B2 P3 begitu juga dengan mg mg Nk iki nomor atomnya 12 10 ini digantikan dengan ME sehingga konfigurasi gas mulia nya berubah menjadi n e udah 10 tutan tiga s2 gituu ini ada contoh lain itu ya Hai dalam kehidupan ini tidak mesti yang terjadi itu akan sama, akan ada beberapa yang namanya anomali anomali itu adalah keanehan-keanehan bahkan yang timbul bisa menjadi pengecualian begitu juga dalam konfigurasi elektron lihat disini ada misal nomor atomnya 24 untuk 24 awalnya kan kita berpikir berakhir di 4S2 3D4, ini akan berubah menjadi 4S1, 3D5 minggu lalu ibu jelaskan melalui video yang ibu mengajar di depan kelas 10, 4, 3 tahun lalu disini ibu langsung tunjukkan kalau 29 awalnya kalian berpikir 4S2, 3D9 ini tidak bisa akan berubah menjadi 4S1, 3D10 peristiwa ini dinamakan dengan eksitasi eksitasi apa pula eksitasi itu eksitasi adalah perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam ibu ambil contoh kemarin itu kalau kita mau sholat di masjid posisi di belakang imam itu kosong kok tiba-tiba kita mau di depan teras gak boleh isi dulu bagian dalam kalau dalam penuh baru ke bagian luar itu prinsipnya gitu kan ini beberapa pengecualian nomor atom 24 29 7957 ini d itu kan punya 4 orbital 5 ya kalau terisinya 4 maka akan ada 1 yang kosong ini yang menyebabkan kesenjangan makanya setiap konfigurasi berakhir di d4 dan di 9 itu akan berubah jadi S1 d5 dan S1 d10 itu yang perlu diingat dalam peristiwa eksitasi berikutnya Bu Petri akan jelaskan ini ada contoh elektron valensi apa itu elektron valensi elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan gampang yang ngomong valensi ini terluar elektron yang berada di kulit terluar gitu kan gampang yang ngomong kalau konfigurasinya 20 misalnya nomor atom 20 kan berakhir di 4 S2 ini kan berdasarkan subkulit berdasarkan kulitnya gimana Bu 1 punya K pangkannya ada berapa ada 2 yang 2 ini punya si L pangkannya jumlahkan 2 tambah 6 8 M ini ada berapa M itu 2 dengan 6 dia akan jumlahnya 8 lagi kemudian N sama dengan 4 H oke nah jumlah 4 inilah yang berada di kulit terluar yaitu kulit N itu yang namanya elektron valensi berikutnya bilangan kuantum sebesar janji ibu tadi bilangan kuantum yang akan kita bahas ada 4 jenis yang pertama bilangan kuantum utama simbolnya N kecil kedua bilangan kuantum azimut simbolnya L kecil bilangan kuantum magnetik simbolnya M kecil dan terakhir bilangan kuantum spin S kecil gitu ya simbolnya ini kalau bilangan kuantum utama atau N kecil menunjukkan dia berada di kulit berapa konfigurasi terakhirnya kalau berakhir di kulit K kulit pertama itu nilai 1 terus ya KL M N O gitu kan urutannya lihat konfigurasi terakhirnya misalnya berakhir di 4 S2 jadi 4 ini jawaban nilai N gitu lanjut ke bilangan kuantum azimut disini kita akan membahas kalau dia L kan yang dicari ini ya harus paham berakhir di sukulit S maka nilai L nya 0 berakhir di P nilai 1 berakhir di D L jadi 2 berakhir di F L 3 ini akan berhubungan lanjut ke bilangan kuantum magneti yang simbolnya nanti M disitu kalau S gitu ya kemungkinan nilai N nya hanya 1 yaitu 0 kenapa S itu hanya punya 1 orbital jadi 1 kotak nilainya 0 sementara P ada 3 kotak meliputi min 1 0 dan plus 1 nilai ini ya kalau D berapa D kotaknya ada 5 1 2 3 4 5 itu kan mulai dari min 2 min 1 0 plus 1 dan plus 2 kalau dia F ini kemungkinan nilainya jadi ada 7 kotak dari min 3 min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 dan plus 3 kita lanjutkan apa itu bilangan kuantum spin spin itu menunjukkan arah putaran kalau dia panahnya ke atas maka plus setengah searah jarum jam kalau dia panahnya ke bawah min setengah artinya berlawanan arah jarum jam jadi putarannya ada yang kanan dan ada yang ke kiri oke mau ambil contoh hitung bilangan kuantum dari misal yang tadi 20 CA kita buat dulu konfigurasinya 1 S2 2 S2 2 P6 eh sorry jadi begini P6 3S2 3P6 berakhir di 4S2 kunci yang paling akhir nilai n menunjukkan nilai 4 ini sama dengan 4 L karena berakhir di huruf S sama dengan 0 M berakhir M melihat pangkatnya pangkatnya ada 2 buat dulu 3 kota kalau M itu mulai dari min 1 0 plus 1 kalau pangkatnya 2 diisikan 1 1 berakhir di 0 maka nilainya 0 kemudian panahnya ke atas maka nilai S sama dengan plus setengah kalau berakhir dengan panah di bawah baru dia min setengah demikian untuk pilangan kuantum semoga bisa dipahami ibu ada video perincian lagi yang saat ibu menjelaskan di kelas bersama kakak kelas kalian oke makasih